Intro Kebutuhan pupuk menjadi prioritas bagi petani saat mengolah lahan. Namun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian TKPP Keupatan Dramayu menjelaskan penyaluran pupuk subsidi cukup terbatas. Bahkan saat ini tidak bisa memenuhi jumlah yang terdapat di RDKK. Menurutnya pengurangan penggunaan pupuk menjadi salah satu program pemerintah agar menjaga kondisi tanah. Sehingga secara bertahap penyaluran pupuk bersubsidi akan berkurang setiap tahunnya. Di lapangan DKPP menemukan banyak keluhan petani tentang kekurangan pupuk, baik subsidi maupun non-subsidi. Meski dari distributor memastikan pasokan pupuk cukup aman. Setiap distributor merasa bahwa itu cukup. Tetapi nyatanya pada saat ketika kita dihadapkan di lapangan dengan para petani, ternyata para petani mengeluhi juga. Apalagi kalau khusus berkaitan dengan pupuk bersubsidi. Bersubsidi ini memang ini kayaknya sebuah apa ya. Ada kalau saya katakan permainan ya entah pupuk permainan, tapi saya tidak berkata secara langsung bahwa itu sebuah permainan. Pihaknya pun curiga. Kondisi ketimpangan akan kebutuhan pupuk ini terdapat sebuah permainan. Sudah dirasmadi, RCTV Indramayu.